Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah dalam hal ini ke Menterian Agama untuk segera menyelesaikan dan mencarikan solusi permasalahan tunggakan pembayaran terhadap guru agama atau invasing. Pasalnya, tunggakan terhadap guru agama akan menjadikan pendidikan di sekolah madrasah akan terganggu. Anggota Komisi 8 DPR RI An'im Mahrus yang ditemui usai rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini menegaskan pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan tunggakan pembayaran guru agama. Ditambahkan An'im Mahrus, Komisi 8 DPR RI akan terus mendorong Kementerian Agama agar pengajar agama dapat sejahtera kehidupannya. Komisi 8 sudah mendesak kepada Kemenak agar tunggakan tentang TPG yang nilainya sudah triliunan itu agar segera dicarikan jalan keluarnya. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Khoyrul Muna menyatakan permasalahan guru agama harus segera dicarikan solusinya karena pentingnya peran guru agama dalam memberikan bimbingan keagamaan bagi generasi bangsa. Ditambahkan Khoyrul Muna, mengenai tunggakan guru agama ini DPR RI telah menekankan kepada Kementerian Agama untuk segera menyelesaikannya dan jangan sampai terulang kembali. Tunggakan ataupun utang guru-guru impasing sejumlah 4,6 triliun harus dibayarkan di tahun ini. Dan Kementerian Agama, Menteri Agama katanya sudah lobby dengan Menteri Keuangan bahwa akan dibayarkan di APBNP ini.